Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Oke lanjut seperti video admin kemarin bos Jika kemarin ada kabar bahwa 12 unit jet tempur mires 2035 bekas negara Qatar Akan dikirim ke Indonesia, menggunakan pesawat kargo raksasa yaitu pesawat Antonov AN-124 Kini muncul lagi kabar resmi bos, yang mengatakan bahwa ternyata kontrak pembelian 12 unit jet tempur mires 2000 itu sudah ditandatangani Artinya 12 unit jet tempur bekas Qatar itu pun sudah dibungkus dan siap dibawa pulang ke Indonesia bos Mantap mantap jos Nah admin kutip dari Kompas ID, informasi penanda tanganan kontrak pembelian jet tempur itu pun telah disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemhan Yaitu Bapak Edwin Adrian Sumanta, saat dikonfirmasi pada selasa 13 Juni 2023 kemarin bos Bapak Edwin pun mengatakan bahwa info dari kabit atau Kepala Bidang Matraudara Baranahan Kontrak sudah ditandatangani, ujar beliau Nah mantap mantap jos nih bos Dan tak main-main, sumber di kementerian pun menyebutkan bahwa nilai kontrak untuk 12 unit jet tempur ini mencapai 734,5 juta US Dollar Atau setara dengan sekitar 10,9 triliun rupiah bos, bukan kaleng-kaleng Artinya, untuk mendapatkan 12 unit jet-jet tempur second ini sampai ke Indonesia Kita pun harus merogoh kocek sampai 10,9 triliun rupiah Padahal dulu sebenarnya tahun 2009, kita pernah mau dikasih gratis oleh negara Qatar ini bos Negara yang sama dengan pemilik miris 2000 yang mau kita beli saat ini Pasalnya pada tahun 2009 lalu, negara Qatar ini pun memang berniat mau menghibahkan jet-jet tempur ini secara gratis Bahkan syaratnya pun sangat gampang bos Yaitu cukup Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, yaitu Bapak Juwono Sudarsono mengirim surat kepada Menteri Pertahanan Qatar Indonesia tinggal membuat surat permohonan untuk mendapatkan hibah jet-jet tempur tersebut Yang jumlahnya kala itu mencapai 1 skuadron atau sekitar 14 unit bos, itu dulu Namun sayangnya, pemerintah Indonesia menurut Menhan Juwono Sudarsono saat itu pun ternyata tidak mau bos Karena biaya perawatan jet tempur miris 2000 dikenal waktu dulu memang cukup mehong alias mahal Sementara pada saat itu, pagu anggaran Departemen Pertahanan dan TNI tak memungkinkan untuk itu bos Apalagi fokus pemeliharaan saat itu lebih ditujukan pada pesawat angkut seperti pesawat Hercules Dan memang beda sih dengan zaman sekarang bos Yang anggaran kemenhannya merupakan anggaran prioritas dan terbesar dari kementerian-kementerian lainnya Bahkan kemarin Kemhan pun mau minta sampai 350 triliun, bukan kaleng-kaleng Nah lanjut Menhan Bapak Juwono Sudarsono pada saat itu pun juga mengungkapkan alasan kekhawatirannya bos Yang khawatir terkait tersedianya suku cadang Yang mengatakan bahwa kita harus tahu betul apakah pabrik pembuatnya akan bertahan terus untuk membuat atau tidak Atau jangan-jangan malah akan punah ujar beliau Namun kini terbukti pula bos Pabrik pembuatnya yaitu The South Aviation Perancis malahan semakin berjaya Dengan jet-jet tempur Rafale-nya yang diborong ratusan unit oleh beberapa negara Mulai dari Mosir, India, Kroasia, Uni Emirat Arab dan bahkan sampai ke negara kita Indonesia Bukan kaleng-kaleng jumlahnya Dan dengan ini dapat dipastikan bahwa The South Aviation akan tetap bertahan Dan suku cadang Mirats 2000 akan tetap bisa dipenuhi oleh The South Aviation asal negara Perancis Mantap-mantap jos Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju, salam Indomex, Indomagazine Salam Indomagazine Terima kasih telah menonton!